Kembali lagi di channel My Phone. Sekarang kami ingin membahas berita ponsel yang telah beredar di berita ponsel terkini, yaitu bocoran spesifikasi disertai, desain Vivo X70 dan X70 Pro. Vivo diduga akan memperkenalkan X70 dan X70 Pro dalam waktu dekat pada bulan September mendatang. Pekan ini, bocoran gambar dan spesifikasi duo ponsel tersebut muncul dan beredar di internet lewat pembocor Steve Hammerstoffer. Dia membagikan gambar render 3D, yang memperlihatkan sosok Vivo X70 dan X70 Pro. Dari sini tampak bawah Vivo X70 dan X70 Pro terlihat, memiliki sebuah lubang punch hole yang diletakkan di bagian tengah atas layar. Kedua ponsel ini disinyalir turut memiliki konektor USB Type-C, lubang speaker dan mikrofon, slot microSD, yang diletakkan di sisi bawah, serta bodi berbahan logam aluminium. Salah satu perbedaan di antara mereka, terletak di segi kamera. Di bagian punggung Vivo X70 Pro yang telah diprediksi akan dilengkapi dengan 4 buah macam kamera, sementara X70 hanya terdiri dari 3 kamera saja. Konfigurasinya masih belum diketahui. Dari bocoran gambar rendernya, juga terlihat bahwa kamera kedua ponsel masih mengusung logo, ZEISS, pabrikan kamera yang digandeng Vivo untuk merancang kamera di duo ponsel X-series sebelumnya. Selain render gambar, Steve turut membeberkan spesifikasi yang akan diusung Vivo X70 dan X70 Pro. Vivo X70 Pro dipercaya akan memiliki dimensi 160,4 x 75,5 x 7,7 mm, sedangkan dimensi Vivo X70, seluas 158,5 x 73,4 x 8 mm. Vivo X70 Pro kemungkinan akan membawa layar AMOLED berbentang 6,5 inci dengan reverse rate 120Hz dan kaca pelindung Corning Gorilla Glass. Untuk hardware, Vivo X70 dan X70 Pro disinyalir akan sama-sama ditenagai chip Mediatek Dimensity 1200, RAM hingga 12 GB, dan memori penyimpanan yang mencapai 256 GB. Seperti inilah yang dirangkum, Vivo X70 dan X70 Pro diakini akan meluncur di India yaitu di bulan September pada tahun ini 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya.